baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ternak dimana saja berada pada hari ini siang hari ini kami dipanggil di salah satu peternak yang ada di wilayah kota Bengkulu ini sapi bunting sapi bunting menjelang partus tetapi sapi ini mengalami prolapsus prolapsus uteri sehingga kami datang ke sini untuk mengkondisikan sapi ini sementara pembukaan untuk partus belum terjadi itu tampak prolapsusnya keluar dari mulut vagina tadi sebenarnya besar sangat besar tetapi setelah kami kondisikan mulai agak sedikit mudah-mudahan nanti partusnya normal tidak terjadi prolapsus walaupun kondisinya sudah seperti itu kami berharap semoga ini tidak terjadi prolapsus yang fatal sehingga bisa menyelamatkan antara hidup dan anak ini kondisi sapi yang mengalami prolapsus ini merupakan sapi jenis simental jenis simental silangan dengan bali ini kemarin induknya ini bali kemudian kami silang simental setelah birahi ini kami isi dengan simental sehingga pada hari ini terjadi prolapsus ini memang kondisi kandang yang kurang memungkinkan ditambah dengan kekurangan mineral ketika sapi ini bunting beberapa sapi disini tidak mengalami hal seperti ini tetapi dengan pola pemeliharaan yang agak berbeda sehingga terjadilah prolapsus seperti ini karena kemiringan kandang setelah kami perhatikan sangat miring ditambah dengan posisi kandungan nutrisi yang diberikan pada sapi ini agak kurang seperti mineral dan ADE ini sudah banyak masuk sebenarnya tinggal sedikit lagi tinggal sedikit lagi sembari menunggu terjadinya kontraksi dan partus mudah-mudahan tidak terjadi halangan ini kami masih menunggu dan memantau kondisi sapi ini baik sobat terdak dimana saja berada ini sebagai bahan renungan kita semua dan pengalaman kita ketika ada sapi yang mengalami akan mengalami partus maka kita memang harus mengkondisikan kondisi kandang kemudian kandungan nutrisi yang diberikan kepada sapi tersebut yang jelas ketika sapi bunting ini harus banyak pakan yang mengandung mineral kemudian vitamin yang mengandung AD dan E jadi tidak perlu panik ketika menghadapi hal-hal seperti ini kita terus mengamati kemudian nanti ketika partus nanti dilakukan proses pertolongan pada apa romsaknya pulau ini tahu lagi ini selamat menikmati Terima kasih.